Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep yang gampang banget Yang pasti ini bisa banget nih buat takjil buka puasa besok Jadi aku akan membuat kolak pisang dengan kolang kaling Caranya gampang, bahannya gampang, ekonomis yang pasti hasilnya lezat banget Kalau teman-teman tau caranya bikin kolak, nanti pasti bisa deh bikin kolak yang rasanya enak banget Tapi kalau mau tau resepnya, jangan lupa subscribe, like, serta tekan tombol lonceng Supaya aku terus semangat bikin video tutorial masak yang gampang-gampang buat kalian semua Langsung aja untuk bahan-bahannya, disini aku pakai pisang raja nangka ya teman-teman Nah pisang raja nangka itu adalah jenis pisang raja yang rasanya tuh manis-manis asem Jadi ini tuh kalau misalkan udah matang seperti ini, enak banget dibikin kolak Nanti rasanya bakalan seger banget Kemudian setelah itu disini yang pasti aku pakai kolang kaling Ini kolang kalingnya aku pakai 200 gram, udah aku cuci bersih dan juga udah aku potong Aku bagi jadi dua seperti ini Lalu kemudian setelah itu disini ada santan Nah ini santannya dari 1 butir kelapa ukuran sedang Kita peras tapi gak usah terlalu kental, dia sedang aja Lalu selanjutnya disini ada air putih Nah air putihnya ini segini, secukupnya aja Akan kita gunakan untuk merebus kolang kaling dan juga pisangnya nanti Lalu disebelah sini yang pasti ada gula jawa, aku pakai segini Kemudian daun pandan dan juga garam Kita pakai garam supaya nanti rasanya balance ya teman-teman Ini gula jawa yang tadi, sekarang akan aku rebus dulu supaya dia mencair Nah ini aku tambahkan sedikit air Teman-teman bisa disisir juga supaya mencairnya lebih cepat Tapi ini aku gak aku sisir dulu Ini gula jawanya udah mendidih, dia udah mencair Sekarang akan aku saring dulu karena ada ampas-ampasnya Ini gula jawa yang udah aku masak tadi ya teman-teman Dia udah mencair, sekarang akan aku saring dulu supaya dia bersih dari ampas-ampas kelapanya Nah ini aku saring seperti ini Nah ini aku udah menyiapkan wadah, nanti akan kita gunakan untuk memasaknya Sekarang kita masukkan dulu air yang udah kita siapkan tadi Selanjutnya kolang kaling yang 200 gram kita masukkan semuanya Nah ini kolang kalingnya aku ukurannya gak terlalu besar ya teman-teman Karena di pasar adanya yang segini Ini kolang kalingnya masuk semua, setelah itu aku akan memasukkan daun pandannya Jadi daun pandannya aku masukkan sekarang supaya dia tuh nanti aromanya makin keluar Nah ini kolang kalingnya sekarang kita rebus sampai dia empuk dan akan aku tutup Teman-teman bisa lihat ya dia akhirnya udah mulai menyusut Sekarang aku akan memasukkan pisangnya Langsung aja pisangnya aku masukkan disini semuanya Pisang aku masukkan selanjutnya garam yang udah kita siapkan tadi kita masukkan Jadi pokoknya kalau misalkan membuat sesuatu dengan menggunakan santan Pastikan juga diberi garam supaya rasanya itu balance Nah langsung aja kita aduk-aduk seperti ini Nah seperti ini aja ya teman-teman Kita aduk seperti ini Nanti lama-kelamaan juga pisangnya akan semakin empuk Tapi ini pisang yang aku gunakan juga udah matang ya teman-teman Nah ini garamnya aku masukkan Selanjutnya bisa kita tutup sebentar aja Supaya nunggu sampai pisangnya makin empuk Seperti yang teman-teman lihat Ini pisangnya udah makin empuk Teksturnya udah berubah Nah saatnya kita masukkan santan yang udah kita siapkan tadi Santannya kita masukkan semuanya ke dalam sini Dilanjutkan dengan memasukkan gula jawa yang tadi udah mencair dan udah kita saring Sekarang tinggal kita aduk-aduk seperti ini dan kita tunggu sampai dia mendidih Nah kalau misalkan kurang manis teman-teman boleh tambahkan gula jawa lagi Atau boleh juga ditambahkan dengan gula pasir Tapi kalau misalkan mau enak ya pakainya gula jawa lagi Nah ini tinggal kita aduk-aduk seperti ini Kalau sudah mendidih jangan lupa nanti dikoreksi rasa Seperti yang teman-teman lihat dia udah mendidih Aku udah koreksi rasa dan udah pas banget Jadi setelah ini langsung bisa kita sajikan Sedihnya seperti ini Ini bener-bener enak banget dan caranya gampang banget Boleh disajikan saat hangat seperti ini Atau diberi es batu Pokoknya wajib banget cobain resep ini di rumah Karena gampang banget dan hasilnya enak banget Sampai jumpa Oke terima kasih udah nonton video aku Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan selamat mencoba di rumah semuanya Jangan lupa like